Intro Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan respos atas kematian tiga tentara di Suria Selesai serangan mematikan itu Joe Biden mengaku Minggu 28 Januari menjadi malam yang berat di Timur Tengah Degitip dari Almayada Nethalter sempurna disampaikan Joe Biden di Carolina Selatan Yang menyikapi serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan perbatasan Yordania Suria Diketahui serangan menggunakan drone itu mengakibatkan tiga tentara Amerika Serikat tewas dan puluhan lainnya luka-luka Lantas Biden mengaku mengalami hari yang berat di Timur Tengah Kemudian Biden meminta agar situasi Hanning sejenak merespons tiga tentaranya yang tewas Meski begitu Biden berjanji akan merespons serangan yang diklaim diluncurkan oleh perlawanan Islam di Iraq Kesedihan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin Selain sedihnya pun marah dan bersumpah serangan di Suria tidak akan dibiarkan begitu saja Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia